Bagaimana cara Rasulullah meningkatkan imunitas? Berikut ini ada beberapa tips yang bisa kita tiru Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW memiliki fisik yang sangat prima Beliau sangat jarang sakit, beliau juga memiliki mobilitas dan ketahanan tubuh yang tinggi Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad menjaga kesehatannya? Berikut ini ada beberapa tips yang dapat kita tiru Yang pertama, makan kurma di pagi hari Rasulullah SAW bersabda Beliau bersabda bahwa baru siapa memakan kurma ajwa 7 buah di pagi hari Maka ia akan terhindar dari racun dan sihir Riwayat Abu Daud Memakan buah di pagi hari ternyata merupakan sunnah Rasulullah SAW Terutama kurma Para peneliti juga membenarkan hal ini Dalam buku The Miracle of Enzim karya Dr. Hiromi Shinya Juga membenarkan bahwa memakan buah sebelum memakan makanan pokok merupakan kunci hidup sehat dan panjang umur Karena itu sebagai umat Islam sudah seharusnya kita mengikuti tips hidup sehat ala Rasulullah ini Jika ada rezeki, ada baiknya kita sediakan kurma di rumah kita dan kita konsumsi di pagi hari Sehingga dengan demikian kesehatan kita akan lebih terjaga Serta kita akan terhindar dari racun dan juga sihir Ibn Qoyim Al-Jawzi dalam buku beliau Atif An-Nabawi Kedokteran ala Nabi Menyatakan bahwa mengkonsumsi kurma di pagi hari akan menambah stamina dan menyehatkan liver Yang kedua, sholat malam Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi Alaykum biqiyamil layl, fa'innahu da'bussolihina qoblakum, wa'innah qiyamil layli qurbatun ila rabbikum, wa manhatun nonil ifni, wa takfirun lisayyiat, wa matrodhatun lidda' amil jasad Kalian harus mengerjakan sholat malam Ia adalah amalan orang-orang soleh sebelum kalian Dan sesengguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah Mencegah dari dosa, menutup kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh Dari hadis di atas, jelas sekali terlihat bahwa Rasulullah mengungkap salah satu manfaat dari sholat malam Yaitu mengusir penyakit dari tubuh Sholat malam oleh sebagian ulama memiliki beberapa pemahaman Ada yang berpendapat bahwa sholat malam adalah semua sholat yang dilakukan setelah sholat isya Termasuk sholat witir dan sholat sunnah ba'diah Selain itu, tahajud juga dapat disebut dengan sholat malam Karena ia dikerjakan setelah sholat isya Jadi seandainya kita masih mampu sholat setelah isya Sebaiknya kita lakukan, terutama sekali sholat witir Karena Rasulullah sangat jarang sekali meninggalkan sholat witir Dan jauh lebih baik lagi kalau kita juga sanggup bangun untuk sholat tahajud Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam sholat al-Isra Dan dari sebagian malam maka sholat lah tahajud Sebagai tambahan bagimu, semoga Allah akan mengangkatmu ke posisi yang mulia Maka selagi kita mampu, sangat baik bagi kita mengerjakan sholat malam Selain mendapatkan pahala, kita juga akan mendapatkan kesehatan dan terhindar dari penyakit Yang ketiga, Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah SWT dengan beberapa doa Yang terpenting antara lain, beliau bersabda dalam hadis riwat Abu Dawud Barang siapa yang membaca dengan nama Allah yang tidak berbahaya bersama namanya Sesuatu di langit dan di bumi, dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui Tidak akan terkena bahaya dari apapun Virus juga merupakan mahluk Allah SWT Maka tentu saja semua bergerak dengan izin dari sang pencipta Dengan memohon pelindungan dari Allah, kita pun akan terhindar dari keburukan Yang mungkin menimpa kita dalam bentuk penyakit, kuman maupun gangguan mahluk halus Yang keempat, Rasulullah senantiasa membaca Al-Quran Rasulullah SAW senantiasa membaca Al-Quran Republika melansir hasil penelitian dari Dr. Ahmad Al-Qabi di klinik besar Florida, Amerika Bahwa sebuah riset telah berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan dan membaca ayat suci Al-Quran Mampu menangkal berbagai macam penyakit Penemuan yang sama juga dilakukan oleh Muhammad Salim yang dipublikasikan oleh Universitas Boston Selain itu secara spesifik yang berkaitan dengan imunitas dan kesehatan Beliau juga membaca tiga surat terakhir dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas Diriwayatkan oleh Sayyid Aisyah, istri Rasulullah Bahwa beliau selalu membaca tiga surat tersebut saat hendak tidur Termasuk juga membaca ayat kursi Tidak hanya itu, dalam kitab Sa'id bin Waf Al-Qahtani yang wafat tahun 1431 Hijriah Disebutkan bahwa Rasulullah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas Kepada diri beliau sendiri saat beliau sakit Selain itu di kitab yang sama dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas Maka akan dicukupkan dari segala sesuatu Tentu saja termasuk kesehatan dan imunitas tubuh Semoga kita semua dapat mengamalkan amalan Rasulullah tersebut Dan semoga kita semua sementiasa diberikan kesehatan Dan saudara-saudara kita yang sakit segera diberikan kesembuhan Terima kasih atas kunjungannya ke video ini Jangan lupa di like, subscribe bagi yang belum Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton